Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk fan Ananda Paripayoga dan malam hari ini saya masih ada di rumahnya Ananda Paripayoga dan ternyata ini di dekat warungnya Mbak Anggi itu ada ular teman-teman dan ularnya pun sangat unik warnanya hitam dan putih nah itu teman-teman jadi ini masih di area warungnya Mbak Anggi teman-teman dekat sekali sama rumahnya Ananda Paripayoga oke kita videokan dulu biar lebih jelas nah itu teman-teman masih maturun nah itu sudah bergerak kesana ya jalan kesana teman-teman nah itu ini ularnya berwarna hitam dan putih teman-teman jadi ini ularnya mungkin lapar nyari makanan di daerah sini nah ini cukup bahaya sekali ya ularnya sangat unik biarkan dia berjalan nah itu masih jalan ke arah pohon sawo teman-teman ya ke arah pohon sawo nah itu dia berhenti disana dia ada di bawah motor saya ini teman-teman nah ini dia masih berhenti disana mungkin ada lampu penerangan ini dia berhenti teman-teman kita dekatkan lagi dan saya malam ini sama Masa Lehuk ya sama Masa Lehuk juga nah itu Masa Lehuk juga membideokan teman-teman nah itu itu rumahnya Ananda Paripayoga juga kelihatan coba kita lihat lagi mau jalan kemana dia oke oke jalan kesana nah itu coba sambil kita zoom ya biar dekat nah itu sepertinya dia menuju ke tumpukan kayu teman-teman nah itu larang teman-teman karena ada lampu dia berhenti nah itu kelihatan teman-teman ya kata orang Banyuwangi ini ular jali namanya ular jali nah kita coba kita ikuti saja arahnya kemana dia bermain ini teman-teman ya jadi malam ini yaitu tanggal 7 Desember 2022 kalau tidak salah sekarang malam Kamis sekitar jam 8 malam ini coba kita pindah lagi posisinya ya kita pindah lagi coba kita lihat dulu nah itu kelihatan teman-teman jadi ular ini berarti sering main kalau malam hari itu di area rumah Ananda Pariopa Yoga ini teman itu sangat sangat bagus ya modelnya untuk warna-warnanya nah saya dekatkan teman-teman ini ular sampai ke sana panjangnya dia lagi menuju ke tumpukan kayu nah dia berjalan terus berjalan terus berjalan terus sampai kemana nah itu dia dia langsung menuju ke tumpukan kayu nah dia mau naik ke atas nah ini bilernya kepalanya kepalanya kecil ekornya panjang sekali sampai ke belakang sini kita menuju tumpukan kayu kita ikutin terus arahnya kemana kita ikuti dan ini dan ini pembuangan air di samping ini teman-teman ya itu tumpukan kayu yang bekas gergajian ataupun sisa dari penggergajian kemarin ya ini sangat dekat sekali sama rumahnya Ananda Pariopa Yoga itu lihat teman-teman ya sangat dekat sekali coba kita videokan lagi ularnya nah ini dia teman-teman sambil kita tunggu dia mau lari kemana ini ekornya sampai sini nah ini ekornya lihat like that ternyata dia langsung masuk ke dalam teman-teman nah itu ularnya ke sana oke dan itu kelihatan ya masih kelihatan ekornya nah itu dia masuk ke tumpukan kayu kayu yang sudah dibelah nah itu kesana tuh nah itu dan ini dekat sekali sama rumahnya Ananda Parapayoga nah itu rumahnya oke cukup itu dulu teman-teman ya karena ularnya sudah masuk di tumpukan kayu bekas penggerajian kemarin jadi nggak bisa dikeluarkan lagi dia masuk ke dalam oke terima kasih teman-teman Banyuang Efisial di malam hari ini tanggal 7 Desember 2022 oke terima kasih dan sampai jumpa bye bye